Intro Menteri BUMN Rini Sumarno mengunjungi lokasi proyek pembangunan workshop atau pabrik kereta api milik PT. Inka Persiru di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuangi Minggu 1 Juli 2018 PT. Inka saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam rangka mendukung program pengembangan industri perkereta api yang nasional maupun menjawab tantangan kebutuhan sarana kereta api dari luar negeri pabrik yang memanfaatkan lahan seluas 84 hektare juga merupakan sinergi antara PT. Inka dengan PT. PN12 pabrik modern ini diharapkan akan menjadi workshop perakitan sarana kereta api baru kedua setelah workshop yang ada di Madiun Budi Noviantoro, Direktur Utama PT. Inka Persiru mengatakan saat ini pihaknya sedang menyelesaikan proses perizinan dan rancang bangun untuk pabrik modern yang akan digunakan untuk memproduksi sarana kereta api berbasis aluminium dan stainless steel proses pembangunan tahap 1 direncanakan mulai pada akhir 2018 dan dapat mulai beroperasi pada awal 2020 total investasi dari pembangunan proyek ini tercatat mencapai 1,6 triliun rupiah Menteri BUMN Rini Sumarno mengatakan pembangunan pabrik ini menjadi bukti bahwa industri perkereta apian nasional mampu menjawab tantangan kebutuhan sarana kereta api dari luar negeri dirinya akan terus memantau dan memastikan pelaksanaan pembangunan proyek ini memang waktu itu setelah kita beberapa kali saya juga mereview PT. Inka dan juga potensinya terakhir saya bersama-sama Inka juga di Filipin di mana di Filipin kemarin kita sudah memenangkan tender untuk order kereta apa namanya dan juga lokomotifnya jadi saya melihat bahwa kita ini Indonesia dan PT. Inka ini juga potensi yang sangat besar ke depan bukan hanya untuk membangun kereta di dalam negeri tapi juga potensi untuk kedua bukan hanya di ASEAN juga di luar ASEAN seperti kita sudah juga memberi apa itu menceplai ke Bangladesh dan kirah harapkan ke depan juga kita melihat potensi yang juga di Afrika jadi memang kalau saya melihat kita mempelajari bersama-sama untuk transportasi masalah ini masih besar ke depan itu pertumbuhannya akan di kereta ya apakah itu kereta biasa apakah itu nantinya light rail train kereta ringan untuk apa untuk transportasi di perkotaan ini memiliki potensi yang sangat besar saya sangat bangga PT. Inka itu sudah meningkatkan terus kemampuannya dengan desainnya Indonesia jadi saya melihat bahwa Inka harus bisa mengembangkan usahanya dan di Magiun tempatnya sudah sangat terbatas kita tidak bisa mengembangkan lagi lanjut jadi waktu saya minta manajemen Inka untuk melihat potensi di mana dengan bersinergi tentunya dengan Biogen supaya juga kosnya tidak terlalu berat tidak apa namanya investasinya bisa kita kerjasamakan bersama dan mereka waktu itu menganalisa ternyata di Banyuwangi ini PT. N12 ada lahan di mana tidak jauh dari pelatuhan ada bisa disambung ke jalur kereta api yang sudah ada lahan juga memang dari apa dan juga jasa market juga sentar lagi akan membangun jalur jalan tol Pro Bolinggo Banyuwangi jadi ini semua tentunya akan memperyugah untuk kita dapat membangun tambahan pabrik PT. Inka PT. Inka mencatat kontribusi penjualan ekspor perseruan meningkat dalam 3 tahun terakhir yang tercemin dalam nilai kontrak penjualan ekspor tercatat sebesar 850 miliar rupiah pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 1,33 triliun rupiah pada tahun 2017 sementara negara-negara yang menjadi tujuan ekspor adalah Bangladesh, Malaysia, Singapura, Australia dan Filipina selain untuk mendukung perkembangan bisnis PT. Inka berdirinya workshop ini diharapkan memberikan konstribusi positif bagi kemajuan perindustrian di Kabupaten Banyuwangi dan juga perekonomian bagi masyarakat di sekitar maupun masyarakat di Kabupaten Banyuwangi pada umumnya Alfian Firdaus melaporkan Terima kasih telah menonton!